Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Gege Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Better Truck Deven Ayo langsung aja ke alurnya Jika Anda melakukannya, secara pribadi saya akan mempercayakan untuk menyempurnakan pil obat ini Saya yakin dengan kemampuan Anda sekarang bisa melakukannya Sebenarnya saya memiliki dua resep, namun karena beberapa bahan obat terlalu langka, Anda hanya membutuhkan lima kali pemurnian Nomor lima berkata perlahan Jelas dia khawatir bahwa penyempurnaan pil obat yang dilakukan Xio Yen akan gagal dan bahan obatnya akan terbuang sia-sia Anda tidak perlu khawatir, Anda hanya perlu menyiapkan sepasang bahan obat untuk saya Jika saya berhasil menyempurnakannya, maka Anda akan memiliki keberuntungan Tapi jika saya gagal, dalam penyempurnaan yang pertama, setidaknya Anda masih memiliki yang lainnya Xio Yen dengan cepat berkata dengan serius Meskipun Xio Yen sudah lama tidak menggunakan metode pemurnian obat, tetapi dengan cara ini, dia bisa belajar untuk meningkatkan pemahamannya tentang apotekar kembali Karena bagaimanapun, Xio Yen memiliki hati api asli Dan dia juga memiliki kekuatan jiwa setengah langka alam peruntuhan Jadi seharusnya, dalam penyempurnaan pil obat ini tidak akan menjadi masalah besar baginya Meskipun saya mempercayakan kekuatan Anda, seperti apa yang saya katakan sebelumnya Mungkin Anda akan mengalami kesulitan dalam penyempurnaan pil obat mujarab ini Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk berhati-hati Jika penyempurnaan berhasil, maka akan ada banyak terima kasih dari saya Dan itu juga dapat ditukar dengan bantuan atau informasi Nomor 5, melanjutkan Jelas dia tidak ingin ada kesalahpahaman saat ini Namun dalam kata-katanya nomor 5, sepertinya dia membutuhkan pembuktian dalam penyempurnaan pil obat ini Seolah-olah dia tidak memberikan toleransi dalam kesalahan Xio Yen Mendengar itu, Xio Yen mengangkat alisnya sedikit Oke, saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda Xio Yen menjawab kemudian berbalik untuk melihat nomor 1 dan berkata Nomor 1, saya harus meminta maaf kepada Anda karena saya belum mendapatkan barang titipan Anda Tapi Anda jangan khawatir, saya pasti akan terus mencarinya untuk Anda Mendengar itu, nomor 1 menatap Xio Yen dan berkata perlahan Tidak masalah, sebaiknya Anda terus mencarinya Jika Anda telah menemukannya, Anda bisa langsung mengirimkannya kepada saya Tepat ketika kata-kata itu keluar, Xio Yen akhirnya bisa bernafas lega Awalnya Xio Yen sedikit khawatir bahwa nomor 1 akan senang Xio Yen belum mendapatkan pesanannya Tapi Xio Yen tidak menyangka nomor 1 menghilangkan keraguannya Baik, saya akan segera mencarinya secepatnya Setelah Xio Yen selesai berbicara, dia lebih memilih untuk tetap diam Jelas sekarang dia masih berpikir Meskipun Xio Yen banyak bicara sekarang, sepertinya sudah tidak ada gunanya Seperti kata pepatah, diam itu emas Jadi dia tidak membuka mulutnya lagi Setelah pembicaraan selesai, semua orang menyerahkan beberapa komisi satu sama lain Namun Xio Yen dapat melihat dengan jelas Bahwa nomor 7 memiliki komisi terbanyak Sepertinya itu adalah berupa barang atau bahan langka Dan bahkan ada juga senjata Sepertinya dia dapat mengumpulkan banyak harta dan senjata yang sangat langka Bagaimanapun identitas nomor 7 adalah pemurni senjata Jadi seharusnya dia adalah pemurni senjata yang sangat kuat Tentu saja dia seperti Xio Yen, hanya saja Sepertinya dia ingin mengungkapkan identitas sendiri Meski begitu, Xio Yen sepertinya menemukan Bahwa tidak ada permusuhan di antara mereka Meskipun mereka tidak terlihat begitu bersahabat Dan hanya ada hubungan sederhana yang saling menguntungkan pada semua pihak Namun untuk Xio Yen sendiri, ini juga merupakan hal yang tidak baik Karena jika hubungan ini hanya untuk saling menguntungkan Hubungan seperti itu tidak bisa bertahan terlalu lama Karena begitu terjadi konflik antar kepentingan Maka situasi yang damai saat ini akan benar-benar hancur Bahkan situasinya mungkin akan lebih sulit Namun sebenarnya Xio Yen juga tidak mengerti alasan nomor 1 mereka mengumpulkan semua orang di sini Apakah dia memiliki tujuan? Tapi dalam pertemuan sebelumnya, nomor 1 mengatakan bahwa nomor mengenalnya dan Xio Yen sendiri mengenalnya Mengingat hal ini, Xio Yen juga harus memikirkannya dengan hati-hati Tetapi sepertinya tidak ada satu orang pun dalam ingatannya Yang memiliki kemampuan seperti nomor 1 ini Jika saya tidak dapat mengingatnya Lalu siapa dia? Sekarang Xio Yen memeras otaknya untuk menemukan identitas nomor 1 Tapi Xio Yen juga tidak berniat untuk terus bertanya Karena tidak peduli apakah Xio Yen mengetahuinya atau tidak Nomor 1, itu bukan masalah terpenting saat ini Karena jika dibandingkan dengan identitas yang dimiliki nomor 1 sekarang Xio Yen perlu mengklarifikasi apa tujuannya Membawanya ke alam dewa kekacauan dan mengumpulkan orang-orang ini Karena jika dipikirkan dengan hati-hati Tidak mungkin mengumpulkan orang-orang ini hanya untuk bertukar informasi Dan barang satu sama lain Apakah semua orang sudah selesai? Sebelumnya, saya tidak menjelaskannya kepada semua orang dengan baik Karena sebelumnya, saya masih kekurangan anggota Jadi sementara saya hanya meminta Anda untuk bertukar barang dan informasi satu sama lain Tetapi karena tempat kosong sudah dipenuhi Saya akan menjelaskannya sekarang Jadi semua orang harus tahu alasan mengapa saya mengumpulkan Anda semua di sini Sebenarnya tidak hanya untuk bertukar informasi dan barang Tetapi saya dapat dengan jelas memberitahu Anda semua Bahwa tidak sedikit orang kuat yang berkumpul di alam dewa kekacauan sekarang Dan di antara mereka bahkan ada yang telah membentuk pasukan Seperti yang saya katakan sebelumnya Situasinya yang terjadi pada sembilan dunia utama sekarang Sepertinya memang ada yang memicu kekacauan ini Dan ada kemungkinan besar Pemicu ini berasal dari alam dewa kekacauan Jadi tentu saja Pemicu ini yang dapat mempengaruhi sembilan dunia utama ini jauh lebih besar Dari yang kita bayangkan Jadi yang ingin saya katakan sekarang adalah Karena kita tidak dapat mengubah pemicu ini Yang mempengaruhi situasi sembilan dunia utama Maka kita juga harus menjadi salah satu dari mereka Dan menjadi tren dunia saat ini Sehingga kita dapat mengikuti tren tersebut Nomor satu berkata pelahan dan melanjutkan Masalah ini sebenarnya bukanlah rahasia lagi Karena semua orang bisa datang ke alam dewa kekacauan ini Tidak peduli seperti apa kekuatan Anda yang sebenarnya Anda miliki Seharusnya Anda semua memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia Karena bagaimanapun Anda semua adalah makhluk yang dikenali oleh pohon dunia Karena Anda semua bisa mendapatkan persetujuan dari pohon dunia Karena Anda semua bisa datang ke alam dewa kekacauan Maka Anda semua memiliki kekuatan untuk mengubah sungai waktu yang panjang Dengan cara ini kita akan secara bertahap bisa melakukan sesuatu pada semua orang Nomor satu menjelaskan perlahan saat ini Mendengar itu, delapan sosok biru lainnya Semuanya menatap nomor satu dengan bingung Bahkan Xiyoyen langsung meliriknya Karena hal inilah yang paling ingin diketahui oleh Xiyoyen saat ini Tapi mengenai apa tujuan pertemuan mereka di sini Apa yang tidak Xiyoyen tidak pernah Xiyoyen bayangkan adalah Nomor satu akan benar-benar mengatakannya saat ini Meskipun itu tidak terlalu jelas apa maksudnya Bahkan Xiyoyen sendiri tidak mengerti terlalu banyak Apa yang nomor satu katakan Meskipun itu tidak cukup akurat Tetapi memang ada beberapa hal tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata Jika itu masalahnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Nomor tiga, segera membuka mulutnya Baik, saya akan memberikan semua penjelasan yang benar kepada kalian Pertama-tama saya ingin membuat statistik untuk semua orang Jika Anda semua setuju dengan invasi antar dunia lain Jika Anda semua mengetahui beberapa nilai dunia ini Anda dapat langsung mengirimkan transmisi suara kepada saya Apakah Anda mendukungnya atau tidak Itu akan tetap menjadi rahasia Dan tidak ada yang akan mengetahuinya Kecuali saya Sekarang Anda bisa membuat pilihan Melalui suara kalian Tidak peduli apakah diantara kalian mendukung atau menentukan pengaturan ini Hanya saya yang dapat mendengar suara kalian Nomor satu memberikan saran saat ini Mendengar apa yang dikatakan nomor satu Xiaoyan langsung terkejut Jelas pertanyaan ini benar-benar agak mendadak untuk sesaat Namun Xiaoyan tidak tahu bagaimana menentukan pilihan Namun masih ada waktu untuk membuat pilihan Karena dia sebagai anggota yang paling baru di kelompok ini Tentu saja dia tidak ingin membuat keputusan sepatnya Tapi Xiaoyan sendiri secara alami menolak masalah ini dalam hatinya Tetapi pada saat yang sama Xiaoyan juga tiba-tiba memiliki ide yang berani Meskipun ide ini memiliki beberapa resiko Dan menyebabkan masalah yang tidak perlu Tetapi itu adalah salah satu cara Untuk menyembunyikan identitas dirinya saat ini Jadi Xiaoyan memilih untuk mendukung keputusan seperti ini Namun dalam waktu yang singkat Xiaoyan juga memiliki banyak pemikiran di hatinya Tidak peduli apakah dia mendukung atau menentangnya Semuanya tidak masuk akal Bagaimana Xiaoyan tidak mengetahui identitas sebenarnya Dari beberapa sosok yang dilihatnya Sekarang Xiaoyan yang ingin mencobanya Berdiri di seberang untuk bisa melihat lebih banyak informasi Sehingga dia bisa mengetahui identitas nomor satu yang sebenarnya Tapi tepat Xiaoyan masih memikirkannya Hal yang paling mengejutkanlah adalah Nomor satu telah menerima hasil suara Oke, sekarang saya telah menerima dari beberapa di antara kalian Sekarang saya akan menyebutkan suara yang masuk Ada empat suara yang setuju dan ada empat suara menentang Nomor satu berkata perlahan Setelah nomor satu selesai berbicara Semua orang juga membuat terkejut dengan hasil ini Namun nomor delapan masih memilih diam Dan tidak membuka mulutnya sama sekali Tapi dengan hasil ini Meskipun Xiaoyan juga terkejut di dalam hatinya Jelas dia juga tidak menyangka dengan hasil ini Tetapi dengan cara ini Jika selain Xiaoyan ada tiga dunia utama yang mendukungnya mereka Bukankah mereka akan diserang oleh pendukung yang lebih besar? Dan jika ketiganya berpura-pura tidak tahu Bukankah itu sama saja dengan melawan dunia utama mereka sendiri? Seolah-olah mereka mendukung dunia mereka sendiri untuk diinvasi Tapi itu di luar dugaan Xiaoyan Tentu saja mendukung keputusan ini juga Bukan berarti menjadi musuh dunia mereka sendiri Mungkin mereka sendiri sangat kecewa dengan dunia utama mereka Namun karena tidak mengetahui situasi pesifiknya Xiaoyan juga tidak berani berkomentar saat ini Ada pun pilihan Xiaoyan untuk mendukung Itu hanya keputusan yang dia buat sesuka hati Karena Xiaoyan ingin melihat apakah akan ada lebih banyak yang menentangnya Bagaimanapun masalah ini hanya pemungutan suara sederhana Dan dia tidak perlu peduli apa yang akan terjadi selanjutnya Karena sekarang ada tugas yang diberikan nomor satu untuk semua orang Meskipun tugas ini sedikit meringankan Xiaoyan Tetapi dengan catatan ini juga menunjukkan Bahwa kekuatan yang dimiliki oleh nomor satu Jauh melampaui delapan sosok yang berada di tempat ini Meskipun tugas ini sangat sederhana Tetapi itu juga membuktikan Bahwa dia adalah pemimpin terkuat di tempat ini Meskipun hal ini Xiaoyan tidak bisa berkata-kata Nah, oke deka sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye